Intro Untuk ternaknya, fokus di ternak lebih dari 5 tahunan Kalau dari awal kan saya jual beli trotolan Jual beli ngambilin trotolan dari kampung Seiring jalannya waktu saya ternak lah Kedua kandang waktu itu Sampai sekarang lah belum ada 10 kandang lah Nah, waktu memilih indukan itu bagaimana nih om? Awalnya nih om? Kalau indukan ya Kalau waktu indukan Don Juan mah Kacik Playboy mah terutama Kita gak milih di lapang Karena itu posisi di kandang ternak Saya ngambilkannya posisi di kandang ternak Itu kan masih hutan Itu kan indukannya Playboy kan hutan Hutan, prospek saya liat di kandang Ya udah saya ternakin Karena prospek saya liat di kandangnya Saya gak liat di lapangan Terus terang kalau yang si Playboy Itu hutan masih hutan Jadi masih lokal lah Ya kan itu kan 10 kan gak selalu semuanya produk Ada yang mabung Ada yang ini tuh Saya kan ada juga yang poligami Walaupun 10 jantan kadang Ada yang 3 betina jantan 1 gitu Kayak yang maskot Itu kan betina 3 kadang jantannya 1 Sekarang posisi lagi mabung kalau maskot Terus kayak si Boruto kan Semi kemung itu yang seri F Alhamdulillah Anaknya juga dulu Kak Om jadi juga itu keluar blurok ekstrim juga itu Blurok ya Terus anaknya Alhamdulillah moce moce gitu Walaupun Kesininya gak ada kabar Karena udah dijual lagi Karena Om ya di Udah dijual dengan fantasi juga Waktu itu Terus sekarang posisi indukannya Kalau Playboy lagi Posisi ngerem lagi Kemarin abis mabung Nah ya nih Om Poligami Maksud dari poligami itu apa Kalau poligami itu Cara ternak yang Menurut saya simple Mengirit Dana juga Karena bisa cukup 1 jantan 3 betina 4 betina gitu Minimalnya lah 3 betina lah Udah cukup lah menurut saya 3 betina gitu kan Jantannya 1 doang kan Kan udah mengirit Modal Terus mengirit pakan juga Ketika Poligami dia kan Misalkan 1 jodohan pertama Udah nelor Kita angkat gitu kan Yang penting udah kawin Kita angkat Pindahin lagi ke yang sebelahnya lagi Ke istri kedua gitu kan Ketika udah Ngenelor gitu Kita cabut lagi Pindahin lagi ke istri yang ketiga kan Dan selanjutnya Biasanya sih ya Standarnya sih Kalau saya sih 3 yang baru Ini 3-4 lah Betina kan Jantan 1 doang Kan bisa Kalau bagi teman-teman Yang pengen memperbanyak Peternakannya Dengan cukup 1 jantan Kan masih terjangkau lah Kan karena Di jantannya yang lumayan mahal Kan kita Kalau pemula-pemula kan Lumayan beli Kalau untuk 4 pasang Berarti jantannya 4 kan Lumayan lah Kalau bagi yang pemula-pemula Boleh dicoba Dengan syarat Kalau yang mau poligami kayak gitu Itu betina-betinanya udah siapan Artinya bukan betina yang belum siap birahi Intinya harus lurus Udah siap semua birahi gitu Maksudnya jadi betina 1, 2, 3, 4 Itu harus udah pada birahi Udah siap kawin gitu ya Nah siap kawin ngelepar Nah keduanya Jantannya juga gak sembarangan Enggak semua jantan mau Enggak semua jantan mau dipoligami gitu Kadang ada yang galak juga Kita lihat dulu karakternya Karakternya Kalau misalkan dipindah-pindah mau Terus dia gak bantai ya Udah lanjut Tapi ya sebelumnya ya Kalau bagi pemula Jangan langsung cemplungin aja Kalau emang udah tau karakter Saya biasanya Sebut langsung cemplungin lagi Insya Allah Kalau udah emang tau Udah biasa gitu Aman Tapi kalau yang Belum biasa Belum tau Ada Kadang ada risiko ngebantai Ada risiko ngebantai ke ceweannya Pasangannya gitu Jadi Tau dulu karakternya Nah untuk bisa mengetahui karakter-karakter Wah ini nih Pasangannya bisa dipoligami Apakah itu perlu proses Kok memang kita bisa lihat Dari bentuknya sih kok Kalau itu sih Biasanya sih kita yang Kalau ilmu pastinya mah ya Kita udah tes Misalkan kita jodohin ke satunya Terus Dilihat Didempelin lagi Sama betina yang lain Kayak gimana Kan gitu Kalau Kadang Di betina satu Dicabut langsung Di kebetinainya Masih ngotot Masih galak Ya itu ya Cari amannya ya Jangan dulu Kita dempel aja dulu Jadi memang Kalau misalnya Poligami ini Ini salah satu Trik lah Untuk para peternak gitu Om ya Memperbanyak produksi lah Gitu ya Tapi emang gak Kualitas gak sih om Kalau misalnya gitu Enggak Kan justru kan Kalau misalkan Poligami kan Misalkan Cabut nih jantan Kan kita bisa Kurus jemur dulu lah Apalagi kan Fisiknya juga lebih Enak lagi kan Kita pindahin Kalau enggak Seperti terus Di kandang Tergantung kebutuhan lah Kebutuhan Kalau emang Jantannya memenuhi Satu-satu-satu Ya gak masalah Cuman kan Kalau lebih Efficient Lebih Mengirit kan Seperti itu Saranya Mengirit jantan Terus mengirit pakan Ketika Si betina udah ngerem Kita cabut jantannya Kan kita cuman Ngasih makan Cuman satu doang Betina jauh Terus Betina lagi ngerem Berapa sih Kan kalau dikalkulasi Kalau untuk Banyak ya Kita harus diperhitungkan Antara jangkriknya Antara Sineknya Jadi gak cuma misalnya Poligami ini Dari kandang satu Langsung dicemplungin Kandang dua Jadi memang harusnya Ada yang dijemur dulu Iya itu lebih Ya si jantan Lebih sehat lah Oh Staminannya juga Lebih oke Jadi nanti juga Bisa menghasilkan Kualitas-kualitas burung Yang oke juga Sesuai dengan Indukannya gitu Ring APBN Ring APBN Gabung Jadi anggota APBN juga Sudah berapa lalu Ikut korwil Periangan timur Dari 2018 Ikut gabung Ke APBN Ketika pas dulu Pembentukan APBN Pas APBN di ini Saya juga ikut Gabung gitu kan 2018 lah 2018 Terus peluncuran Aplikasi Kokeling Pas di Sentul Waktu itu Sentul Ya ikut juga Nah menurut om nih Sebagai peternak nih Ring APBN itu Perlu gak sih om? Ya ring APBN Perlu Karena Untuk Biar kita lebih tahu Jelas identitas itu Si burung kan Disitu sertifikat kan Jelas Ada Ini terahannya Si Anu Ini terahannya Terus tanggal lahirnya Juga tertera kan Itu lebih Terarah lah Lebih tahu bahwa Ini terahan siapa Ketika Monter pun Kita gak susah nyari Ini anak yang mana Anakan mana gitu kan Ini udah terserah Di sertifikatnya kan Ada tanggal lahirnya Ada nomer teleponnya Nama pen Tangkarnya Jadi memang Ini untuk dokumentasi Apa sih namanya Asal-usul dari burung Burung Menurut om nih Untuk Pemula itu Untuk awal Peternak itu Harus bagaimana nih om? Nomor satu Disiapkan mentalnya Mental karena Kenyataan peternak itu Gak semudah Yang dibayangkan Gitu kan Gak langsung Begitu Langsung Ternak langsung jadi Gitu kan Ada peribahasa Nelor belum tentu Netes Netes Belum tentu Hidup Hidup belum tentu Laku Itu kan peribahasa Peternak itu Yang udah ngetrend Gitu kan Ya gitu Terutama ya Jangan Awal dari nernak itu Jangan sampai Memburu semata-mata Untuk materi Terutama dari hobi Kalau memburu untuk materi Karena itu Gak ada jaminannya Produk langsung Hidup langsung Sukses Gak ada jaminannya Cuman kan kita emang Berusaha Cuman kan Kalau ketika Dibarengi dengan hobi Terus Gak semata-mata Untuk kita ngejar Uang materi Gitu kan Kita bisa lebih Kesabar Gue Belum Burung Belum Produksi Oh Mungkin dia kurang anu Kurang anu Gitu Ketika burung udah nyaman Udah Tercukupi makanannya Insya Allah Produksi Tercukupi makan Cuman kalau ketika dikejar Terus Sebulan Dua bulan Gak perlu Kan kita Wah Makin stres Makin Wah udah Empan sekian Sekian Terus jangan Ya gitu lah Gak bisa dikejar Kejar Tapi ketika Udah jalan Insya Allah Kalau udah ketemu Jalannya Udah produksi Lancar Ya Alhamdulillah Bisa Adalah Menikmati hasilnya Karena memang nih teman-teman Ya Pertanakan murai Ini Bukan rahasia Um lagi Bahwa Mungkin bukan dari Hasil-hasilnya aja Ya bukan dari Anakannya aja Tapi juga dari Pendapatannya juga Om ya Memang Ya Alhamdulillah Ya menggiurkan juga Ya Ya Alhamdulillah Dari harga Sekarang juga kan Harga burung murai pun Memang Persaingannya Lumayan Ketak juga kan Karena saya pernah lihat itu Burung pasur tuh Harganya hampir 15 juta 20 juta Sekarang itu kan Bisa ngebantu juga Untuk para peternak-peternak Om ya Karena Ternak itu Nggak cuma Menghasilkan Kualitas burung yang Oke Tapi tingkat kesabaran Yang oke juga ya Om ya Betul Nah nih om Pengalaman om Memilih Indukan yang berkualitas Itu bagaimana nih om Ya kalau Indukan berkualitas Kalau untuk Mencetak Terotolan Terutama sih dari betina ya Betina ya kita harus Yang fitur ya Yang terutama Yang jelas kualitasnya Kalau kualitas ya Sudah tahu induk-indukannya Indukannya bagus Terus Kalau di jantan Kalau di jantan Kita gampang lah Indukan udah prestasi Berarti itu udah ada Modal Materia mental Berarti dia udah dapet Gitu aja Jadi gini om ya Misalnya nih Jantannya udah prestasi nih Indukannya juga Kita harus cari yang Faktor juga nih Indukannya itu Lebih ke Mungkin 60% di betina 40% mungkin di jantan Menurut saya Begitu lah ya Menurut saya itu Gennya lebih kuat di betina Betinanya Kalau jantan kan untuk Nyari nama lah Nyari nama Ini anakannya Anu Jadi gen untuk yang kuat Itu dari betina Kalau untuk murah Nah ini nih Informasi yang mungkin Belum Saya pribadi pun Belum Mendengar gitu ya Bahwa ternyata Menurut Samirun ini Gen indukan itu Betinanya itu Yang lebih kuat Lebih dominan ya Jadi Jangan Melihat mata-mata jantannya Tapi tetap Dibarengi dengan Betinanya juga Yang utama betina Ketika betinanya Bagus Prospek Terus jantannya bagus Insya Allah Menghasilkan yang bagus Nah mungkin ada Pesan-pesan nih Dari Om nih Untuk para teman-teman Kicomania Atau untuk para teman-teman Pesanak pemula nih Sarannya nih Sarannya nih dari Om Sarannya kalau ikut Melestarikan Burung ya Di Indonesia Biar gak punah Terutama Ya kalau emang Mau berternak ya Sabar Itu intinya Kuncinya sabar Kalau kita harus sabar Itu kan Jangan Jangan semata-mata Untuk Mengikuti Apa Karena ingin Ngikuti Orang aja Orang Wah menternak murai Wah itu susah Kalau Kalau untuk ikut-ikutan aja Mas susah Kecuali kalau Dia emang hobi Terus sabar Terlatihkan Insya Allah Kuncinya sih itu Kuncinya sih sabar Kembali lagi ke hobi Kalau emang sabar Kalau dia gak punya hobi burung Berternak murai Ya banyak lah teman-teman Yang pengen Siap ingin coba ikutin dong Ya hayu Kata saya Tapi kan dia harus punya Basic hobi dulu Kalau dia gak hobi ya Tunggulah kehancurannya Banyak sih yang begitu Nih Terakhir nih Om Di kembar BF ini Rata-rata kita pre-order Atau kita datang Bisa langsung beli nih Om Kalau di saya Alhamdulillah Kalau mau lewat Tokopedia Online juga bisa Itu kan Di Tokopedia Toko Kemar BF Ada Kalau mau free online Siap antar juga bisa Anda di rumah Bayar di tempat Barang gak sesuai Gak usah dibayar Jaminannya kan Kalau gak saya ajar Gak usah gak dibayar Terus Kalau mau ke Silaturahmi Kesini pun Alhamdulillah Banyak saudara Itu kan Teman-teman nih Ternyata Memang udah sekarang Dibuannya Dibuannya digital Sekarang kita juga Online itu bisa Pemesanan online Bisa Lewat Tokopedia Juga bisa Ada tokonya Gitu kan OLX Semua ada Jadi melalui Media online Sudah Sering ada transaksi Juga mau langsung Datang ke sini juga Silahkan Om ya Bisa pilih-pilih juga Kan Bisa langsung Pilih-pilih juga Nah Om Kisaran yang nih Biar teman-teman tahu Kisaran terotolan Kalau untuk kisaran terotolan Variasi di saya Enggak matok harga Karena kan saya juga Sebagian kan Kalau ketika Kayak sekarang nih Pada mabung Saya enggak Enggak nyumpet-nyumpetin Emang kadang Sebagian ngambilin juga Dari temen Dari kampung Juga dikirin Kalau kisaran di harga itu Total antara 17 sampai 2,5 1,7 sampai 2,5 Artinya Kalau yang udah dipasangin Ring APBN Yaitu insya Allah Yang pilihan-pilihan Itu aja lah Kita enggak Wah sekarang yang mahal Sekarang yang murah Di saya ada Maksudnya yang murah Saya sidiai Yang murah Kalau yang murah Enggak usah Bicara panjang label Ini ya terahan Biasa jaminan menkembung Bukan ring APBN Kalau yang murah Kalau yang Pengen yang jelas Silsilahnya Yang ring APBN Harganya pun Harga bisa Gitu aja Kualitas ya Harga ada kualitas Enggak Jadi Untuk mencakup Semua Pasaran lah Kalau pengen yang murah Saya kasih yang murah Kalau yang Pengen yang kualitas Yang terahnya bagus Saya kasih juga Jadi Enggak matok Kita Ini katanya Harus Jaga kualitas yang mahal Kasihan Kalau yang bagi pemula Yang pengen Ngerawat yang Harga-harga biasa Saya adain aja Adain maksudnya Taruh lah Harga objekan Ada juga Gak pake APBN Nah teman-teman Apapun ada Di kembar BF ini Apapun ada Yang standar Atau yang APBN Kalau yang mau order Buat toko Saya sering juga Ngirim-ngirim Ke toko Grossiran 20 ekor 10 ekor Minimalnya Kalau untuk harga grossir Saya cari Kalau misalkan Saya tidak ada Saya ambil Di kampungan Untuk harga grossir Dari 10 20 sampai 20 Bisa di kontak Wa lah Bisa Bisik-bisik Kayak Kalau yang Untuk kesatuan Yang nyari berkualitas Yang mongol Datang Silaturahmi Nah alamatnya Yang bisa mungkin Di sini Alamat di sini Kalau mau buka Google Map Buka aja Google Map Kembar BF Kalau mau datang Langsung Di sini kan Alamatnya Depok GDC Serap GDC Perumahan GDC Serap lah Buka aja Google Map Kembar BF Nah untuk Nomor telepon Nomor WA Nomor WA 081 61757 6360 Oke Nah Informasinya Sudah lengkap kan Teman-teman ya Tadi Om Miriam Sudah banyak Cerita Panjang lebat Tentang Perjalan Perjalanan Tentang Berdetak Murai-murai Perotolan yang Kualitasnya Yang seperti Tujuan Dan yang lain-lain Yang banyak juga Dari hasil Dari Kembar BF Semoga informasi Yang diberikan ini Bisa Bisa menjadi Sebuah inspirasi Buat teman-teman Semua Para teman-teman Yang ingin Datang Silaturahmi Langsung ke Kembar BF Silahkan aja Untuk Mencari informasi Ya silahkan aja Sampai 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih telah Sampai jumpa